Bertani adalah pekerjaan mulia dihadapan Tuhan, maka jalani dengan penuh kebanggaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel Jabi Burwa 99, channelnya tempat berbagi pengalaman tentang budidaya Jabi. Sahabat-sahabat semuanya, teman-teman dimanapun Anda berada, semoga selalu dilimpahkan ketenangan batin, dilimpahkan rezeki, inggang berkah. Amin, Allahumma amin. Teman-teman, sahabat-sahabat kesemuanya, berbicara tentang layu pada tanaman cabai kita. Memang semua tahu bahwa layu bakteri maupun layu fusarium memang susah untuk diobati, teman-teman. Namun, para petani-petani cerdas selalu melakukan tindakan-tindakan kreatifnya untuk selalu melakukan pencegahan-pencegahan agar cabai kita itu tidak mengalami layu. Ada yang mengocorkan dengan yang berbahan aktif mangkosep, dan lain-lain. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman yang sudah saya lakukan, yaitu menggunakan yang berbahan aktif tembaga hidroksida. Tembaga hidroksida ini merupakan bahan aktif yang memiliki fungsi ganda, teman-teman, yaitu sebagai fungsi sida, yaitu membunuh jamur, sekaligus sebagai bakteri sida, yaitu membunuh bakteri itu sendiri. Karena itu, fungsi bahan aktif dari tembaga hidroksida itu mampu mengendalikan layu bakteri, mengendalikan antraknosa, juga layu fusarium. Saya menggunakan apa yang namanya bahan aktif tembaga hidroksida. Ini, teman-teman, yang bermerek dagang PB1G. Ini untuk mengendalikan layu, teman-teman. Cara aplikasinya, yaitu benih cabai, kita rendam dulu dengan bahan tembaga hidroksida ini. Kemudian, kita kocorkan di lubang tanamnya. Ini pengalaman saya menemukan ini dari teman-teman yang termasuk sudah sukses dalam penanaman cabai. Sekian tahun menggunakan PB1G ini. Jadi, mereka menggunakan ini dari proses sebelum penanaman. Dibandingkan dengan teman-teman yang lain yang tidak menggunakan ini, termasuk cabainya paling aman, teman-teman. Makanya, saya ini, saya berbagi sama teman-teman. Agar ikut juga mengamankan cabai dari layu dengan menggunakan PB1G ini. Ini memang di daerah saya sini juga agak susah nemunya. Di toko-toko obat itu susah nemunya. Saya pun mendapatkannya lewat online, teman-teman. Jadi, kita cari saja lewat online. Pasti dapat. Dan saya pun carinya lewat online. Nah, cara pengaplikasiannya yaitu ini berbentuk kayak serbuk, teman-teman. Ini kita kasihkan sedikit saja sudah. Nah, itu warnanya sudah seperti ini. Nah, ini warnanya membiru begini. Ini sebelum penanaman, sebaiknya cabai ini hanya tutorial saja, teman-teman. Kita rendam. Kita rendam barang 5 menit lah. Makanya kita tempatkan air yang agak lebar, agak besar, kemudian cabai ini kita rendam dengan PB ini. Dengan tujuan menjaga dari layu bakteri, dari jamur direndam lah barang 2-5 menit. Setelah direndam, sebelum penanaman, kocor dulu lubang tanam itu dengan PB, teman-teman. Kalau dosis itu, kalau tangki sekitar 16 liter, kasih saja sedikit saja. Yang pentingnya sudah berwarna biru seperti ini. Jadi ini jelas ya, teman-teman. Kemudian sebelum tanam, itu bisa sehari sebelumnya, atau kalau tanam pagi itu sore. Kalau tanam sore, paginya kita kocorkan ke lubang tanam. Jadi kita kocorkan begini, secukupnya saja. Tuh. Ke seluruh lubang tanam, teman-teman. Apa yang sudah saya praktekkan, apa yang diperhatikan oleh sahabat-sahabat saya di daerah saya, yang menggunakan ini untuk antisipasi layu, semuanya terbukti bahwa cabainya dalam situasi hujan, panas, itu hampir semuanya pada aman dan tahan dari layu bakteri, tahan dari layu busarium, teman-teman. Sekali lagi, dari pengalaman pribadi saya, bahwa PB ini agak susah cari di toko-toko obat, cari saja di toko online, teman-teman. kiranya cukup sekian penjelasan saya yang singkat ini, semoga saja bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. selamat menikmati.